Jadi tujuan saya pada malam hari ini adalah Saya meminta maaf yang selesai-selesanya Untuk Bang Marcel Pesulap Merah Saya adalah pembohong Saya adalah penipu Sel, sel, hafe jangan-jangan Santete ke pending di DC Cakung Maka iya bener Kan komentar-komentar banyak juga tuh Mendingan dikirim pake JNE, JNT Atau Shopee, atau Tokopedia Kukur dirinya cuma 3 hari Ini 2 bulan gak nyampe lagi Video kali ini gue akan kembali membongkar rahasia Dibalik ilmu yang katanya hitam Dan ilmu yang katanya putih Karena ini adalah ilmu merah Pada ilmu merah kali ini gue ingin mengumumkan Hasil dari pembuktian santet di video yang sebelumnya Yang ini nih Yang tiba-tiba di kolom komentar Ada orang yang keluar-keluar bilangnya Mau nyantet, mau guna-guna Ya dari dulu, dari tahun 2018 Gue selalu bilang Kalau ada yang mau nyantet guna-guna Ayo kontak ke admin penjadualan saya Pembuktian Terus bikin jadwal pembuktian untuk santet Ketemu saya gitu Tapi karena pada saat itu dia orangnya di Kalimantan Jadi jauh nih, gak bisa kesini Dan dia yakin banget bahwa itu bisa dilakukan di Kalimantan gitu Dan perjanjiannya sebenarnya sampai tanggal 5 Desember Dua bulan setelah dia nantangin itu dan proses ritualnya katanya Tapi sekarang belum sampai 5 Desember Dia udah mengumumkan sebuah video permintaan maaf Bahwa tidak jadi menyantet Tidak bisa guna-guna Dan tidak bisa membuktikan apa yang dia bilang di kolom komentar sebelumnya Nah Sel, tapi emang yang dijanjiin santet itu lu mau diapain tuh? Hah? Mau diapain katanya? Katanya mau dibuat menderita gitu kan Kayak sampai sakit sampai bilang ke dia untuk nyembuhin gitu Tapi dia yakin ini sih Dia yakinnya tuh bukan dia yang bisa santet Tapi ada orang lain yang yakin banget dia ini bisa melakukan santet Oh jadi bukan orangnya sendiri yang mau nyantet Ada orang lain Iya betul Nah dari situlah Gue mah yang mau siapapun deh Nih ya sekali lagi ya pengumuman untuk semuanya Yang masih yakin banget guna-guna santet sihir itu bisa menyerang orang seenak jidat Atau beneran ada di era sekarang Yaudah ayo pembuktian santet atau guna-guna sekarang Cari dukun yang paling sakti di wilayah lu Pembuktian lah sini lah Tapi lu selama ini ngerasain gak kayak susah tidur Apa menderita gitu apa banyak utang apa gimana gitu Gue ngerasain gak? Gue ngerasain kebingungan sih Tiap hari mau makan apa nih ya Bingung itu-itu aja soalnya makanan gitu Ya itu doang tapi ya itu hal yang biasa dari dulu Iya tapi bisa aja jadi kalau Emang lu sakit bukan karena santet jadi dihubung-hubungin dong ya Cocokologi Emang dukun kan dari dulu sampai sekarang nunggu-nunggunya cocokologi Tapi ya tidak ada yang terbukti Kebetulan Alhamdulillah gue diberikan daya tahan tubuh yang luar biasa dari Allah Jadi sekalinya sakit itu paling 3 tahun sekali gitu 3 tahun atau 2 tahun sekali Makanya ya hayu aja gitu Pembuktian kalau gagal ya minta maaf Harus meyakini diri sebagai penipu Gagal membuktikan Salah dalam berpersepsi dan lain sebagainya Sekali lagi guys Perihal tentang santet Ini gue perlu menekankan sekali lagi Saya pesulap merah Marcel Radival Bukan tidak percaya santet aja Bukan tidak percaya guna-guna aja Tapi gue tau rahasianya secara mendalam Bahkan bukan hanya kulitnya Sampai ke sum-sum-sum-sumnya gue tau Bagaimana cara membunuh tanpa menyentuh yang dimaksud Itu pake racun sebenarnya Makanya ada istilah membunuh tanpa menyentuh Ya masih banyak lagi penjelasannya Udah bisa ditonton di video yang sebelumnya Pembuktian santet ini nih Disini Jadi sekarang langsung aja nih Kita tonton video permintaan maaf Dari Erwin Dayak 99 Tapi dia sekali lagi guys Dia meyakini menekankan Tidak mau bawa suku Dayak, Kalimantan dan sebagainya Ini atas nama dia pribadi ingin menyantet gitu Assalamualaikum Video klarifikasi untuk pesulap merah Selamat malam Salam sejahtera buat kita semua Tepat pada tanggal 5 Oktober lalu Saya sempat ada teleponan dengan Bang Marcel Pesulap merah Di video ini ya guys ya Teleponannya, tantangan-tantangan dianya Adanya pembuktian santet Yaitu saya yang akan santet Bang Marcel sebagai pembuktian Bila mana santet itu gagal Maka saya siap Bersedia untuk meminta maaf Baik Secara melalui media sosial Maupun Secara langsung Maka kami sepakat Batas akhir dari pembuktian santet tersebut Adalah tanggal 5 Desember Bila mana itu terbukti gagal Maka saya akan membuat video klarifikasi permintaan maaf Dan mengakui bahwa saya adalah seorang penipu Jadi tujuan saya pada malam hari ini adalah Saya meminta maaf yang selesai-selesai Untuk Bang Marcel Pesulap merah Saya adalah pembohong Saya adalah penipu Saya stop dulu disini Penipu disini adalah penipu akal sehat guys Penipu dalam pengancaman Jadi bukan penipu yang merugikan uang Bukan Bukan dukun juga dia nih Jadi dia orang yang sangat yakin Ilmu perdukunan itu Sakti, ahli, ada beneran Padahal sekali lagi dukun itu cuma ada dua Kalau nggak nipu ya cabul Kita lanjutin Saya tidak bisa membuktikan Adanya, benar adanya santet tersebut Oke Karena Yang berhak Menurut saya yang berhak Untuk mencabut nyawa seseorang Hanyalah Allah SWT Dan itu bukan hak saya Tetapi Saya tetap tekankan Bahwa ilmu santet itu tetap ada Karena ilmu santet itu Yaitu Dan menyuruh Makhluk-makhluk halus Untuk menyakiti seseorang Dan itu bisa dilakukan oleh manusia Tetapi Itu tidak bisa dilakukan oleh saya Sekali lagi Saya mau maaf Untuk Pak Marcel Dan seluruh Dan seluruh warga Indonesia yang menonton Sempat menonton video saya Saya betul memaafkan sudah sebesarnya Saya mengakui Saya hilang Saya salah Saya tidak bisa membuktikan Jadi Kenapa saya membuat video ini Sekarang Takutnya nanti Terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan kepada Pak Marcel Nanti dikira saya melakukannya Saya menyantetnya Dan intinya Saya tidak bisa membuktikan Saya tidak akan bisa melakukan Bahkan Bila saya bisa melakukan pun Saya tidak akan melakukan itu Walaupun saya bisa menyantet pun Saya tidak akan pernah melakukan itu Apalagi sifatnya menyakiti Atau Menghilangkan nyawa seseorang Karena itu hanyalah Hak Tuhan Untuk menjabut nyawa seseorang Sekali lagi Saya memuang maaf Yang sebesar-besarnya Saya akui Saya hilang Saya salah Bagi Pak Marcel Dan seluruh Warga negara Indonesia Saya memuang maaf Saya tidak bisa membuktikan Sante ini Assalamualaikum Wr Wb Waalaikumsalam Oke Ya Pertama Gue apresiasi dulu Sekali lagi Bahwa Dia menepati janjinya Dan tidak kabur Dan ini mungkin Ada nih Segelintir dari dukun-dukun Di luar sana Bilangnya settingan-settingan Nggak semua kuih Gue Atau pesulap merah Atau ilmu merah itu Idealis banget Anti setting guys Kita tuh gak mau Yang namanya settingan-settingan Bayar orang untuk Pura-pura pembuktian Dan lain sebagainya Kalau gak percaya Silahkan kontak admin Penjadwalan saya Ketemu Yang yakin banget ini settingan Cari deh dukun yang paling sakti banget deh Yang bisa santai guna-guna Kontak aja Jadwal pembuktian Ketemu gue sini Kalau berani Kalau berani sih Ya Kebanyakan pembela dukun Dan para dukun-dukun ini Kan cuma berani ngomong di luar doang Jauh-jauh ya Terus nanti bilangnya Alasannya banyak Ya Wow Kalau dukun asli Mek Gak mau masuk kamera Eh Dibilangin dukun itu Cuma ada dua Kalau gak nipu ya cabul Mau yang masuk kamera Ataupun enggak Ya dukunnya nipu Dukun yang gue maksud itu adalah Dukun yang sok tahu Tentang hal goib Ngaku-ngaku bisa penarikan goib Ngaku bisa santai guna-guna Ngaku bisa Pembersihan goib Dan lain sebagainya Ini fake Ini dukun namanya Mau yang kedoknya Gus Kiai Ustadz Pastur Pendeta Dukun ya dukun gitu Dan gue juga Akhirnya mengkonfirmasi nih Ke si mas Erwin Dayak 99 Dan kamu bisa juga Konfirmasi guys Ini beneran bukan settingan Dan sebagainya Serius ya Sumpah demi Allah Saya bersaksi Semua yang saya tampilkan Di ilmu merah Atau kesulap merah Real-real aja Kalau ada yang nantang Ayo Gue terima semua Gak pernah gue blokir Atau gak pernah tuh Gue tolak gitu Ya ayo Nah akhirnya gue Coba telpon Si Erwin Dayak 99 Ini untuk Mengkonfirmasi Kenapa tuh Kok bisa gagal Apa yang membuat dia Berubah tiba-tiba Di tengah prosesnya Padahal kan Masih sampai 5 Desember Gitu Ya kalau gue pribadi sih Mohon maaf banget Gue bukan hanya Tidak percaya Tapi gue tau Rahasianya Sampai detail Bagaimana cara Melakukannya Dan lain sebagainya Ini video Gue nelfon Mas Erwin Dayak 99 A few moments later Yo halo sore Yo Mas Erwin Siap siap Apa kabar Alhamdulillah baik Mau konfirmasi Mas Erwin Kenapa tuh Gimana Kenapa Kok bisa berubah Pendapat tuh Kemarin Dari yang yakin banget Sampai malah bikin video Pada intinya gini Nomor saya Saya Intinya saya Minta maaf lah Oke Saya Saya juga Gini Saya tidak mau Nanti Kedepannya Anak cucu saya Jadi beban Karena masalah saya ini Kan ini kan sudah viral Gitu kan Nanti orang Nanti orang tahunya Wah Seindonesia Dulu Bapakmu Tunggung santet Kan begitu Apa ini Saya mengakui Saya salah Oke Apapun itu Intinya saya salah Oke Oke Walaupun Saya bisa pun Saya tidak bakalan Melakukan itu Apalagi Saya tidak bisa Kan gitu Iya Oh jadi Kayak yang dibilang Mas Erwin Kemarin Sebenarnya itu Yang mas Erwin Yakin bisa Nyantet Itu bukan Mas Erwin Ya Iya Bukan saya Oke Setelah saya Rembuk Dengan keluarga besar Tidak ada gunanya juga Tidak ada untungnya Buat saya Kan Oke Jadi Lebih baik saya bikin Video klarifikasi Terlebih dahulu Nanti Seandainya gini Bang Marcel Batuk Pila Meriang Nanti orang tangkapannya Wah ini Erwin Oh ya gitu Yang Santetkan begitu Oh Padahal Sebenarnya tidak Kan begitu Atau Jatuh Ke sandung batu Tiba-tiba Masuk ke ruang ICU Makanya saya Sebelum di hari H itu Lebih baik Saya Mengakui Oh gitu Dan Saya sudah bikin Videonya di Tiktok saya Di FB saya Coba di IG aja Tidak ada Jadi Saya sudah kirim Dokumennya Bang Marcel Iya Oke Minta maaf saya Cuma berhubung Karena saya Masih sibuk Saya tidak bisa Secara langsung Oke Mudah-mudahan Next time Nanti kalau saya Ada ke Jakarta Saya bisa Ngucapin permintaan maaf Saya Secara langsung Oke Siap Jadi Berarti Kalau Berarti Kalau kayak gini Saya Bisa bilang Kalau untuk diri saya pribadi Saya tetap Tidak percaya Dengan hal-hal Semacam itu Dan tidak masalah juga Mas Erwin Siap Tidak masalah Tidak masalah Oke Karena Kita kan Sama-sama punya agama Apalagi kita Sama-sama Satu kepercayaan Oke Iya karena Persis saya Saya tetap Menyakini Itu ada Sudah Tersirat dan tersurat Di Kitab kita Ada Kenapa Makhluk selain kita Nah Kalau bedanya Gini Mas Erwin Kalau dari sudut pandang saya Saya itu Meyakini sihir itu ada Tapi Tetap aja Tidak bisa dilakukan Sama orang Seenak jidat Karena yang menentukan Semua takdir Keadaan Itu tetap Allah Azza wa Jal Dan Tuhan kita Nah Maka dari itu Mau bagaimanapun Usaha orang Dalam Bahkan bukan sihir ya Tapi Kayak misalkan Mau mencelakai Membunuh dan sebagainya Kalau Allah Tidak menghendaki Yang gak bakal bisa Makanya Saya ketika Diancam santet Dari tahun 2016 2018 Terus Sampai sekarang Saya selalu Yaudah ditunggu ya Karena saya yakin Manusia itu Gak bisa berbuat apa-apa Kecuali Allah yang Udah mentakdirkan Makanya saya gak pernah takut Bisa Saya setuju Saya setuju Oke Satu lagi Daitu ilmu kebal Ya Saya yakin Daitu ilmu kebal Itu ada Saya Saya Yakin Kebal itu Ada Tapi gak bisa dipraktekkan Seenak jidat Jadi kayak Cuma Dan gak bisa diakui Gue punya ilmu kebal nih Gak bisa Karena kebal itu adalah Kayak bagian perlindungan Dari Allah Ketika kita Misalkan Dalam kondisi terdesak Atau misalkan Kayak gak sengaja gitu Masalah mau luka Atau enggaknya Itu tetap Allah yang menentukan Kalau saya Jadi Jadi setiap ada pertunjukan kebal Saya gak pernah Percaya Karena saya tahu Rahasia dibalik Apa yang mereka persiapkan Gitu Kalau pertunjukan Gak mungkin Saya juga Pratiksi untuk itu Kan Saya mau Untuk trik-triknya Seperti itu Cuma gini Ini kan Pernah terjadi Kepada Saya punya sepupu Dibajukin sama orang Kan Baik bajunya Oke Nggak apa-apa Jadi Jadi saya Yakin Ilmu kebal itu ada Cuma memang betul Ini tidak dipertontonkan Sifatnya Memang itu Keluar sendiri Iya Benar Kalau Kalau untuk kayak Misalkan kita Dekat banget sama Tuhan kita Terus sampai kita Dilindungin sebegitunya Ya itu Ya terserah Tuhan kita lah Mau kayak gimana Cara ngelindunginnya Gitu Mau kebal Mau kayak gimana Ya Kembali lagi Semua yang Sebetulnya gini Bang Marcel Saya mengikuti Bang Marcel di Youtube Semenjak Bongkar-bongkar Tadi itu Saya termasuk Followernya Bang Marcel lah Cuma Saya ada respect Itu semenjak Ada tersenggol dikit Masalah Dayaknya Apakah itu berundar Atau bagaimana Saya juga tidak mengerti Oh Semenjak itulah Saya sering komen Di statusnya Bang Marcel Bahasa tentangan Itu semenjak itu Iya Awal-awal Saya respect sekali Itu kan gara-gara Ini kan Gara-gara Dibuat hoax di TikTok Yang tentang Ida Dayak itu Pertamanya Awal mulanya Terus Akhirnya Awal mulanya Dibuat hoax Terus Wartawan-wartawan Minta wawancara Saya ikutin wawancara Tapi malah Wawancara Klarifikasi saya Dijadikan Seolah-olah Nih bukti pesulap merah Pernah ngomongin Ida Dayak Padahal itu Setelah Kasus hoax Itu beredar Akhirnya Dicari-cari lagi Kesalahan saya Dan memang Kata-kata saya Itu ngomongnya Akhirnya bukan Nantang dukun Ada satu kata-kata saya Nantangnya jadi Orang Tunjukin deh Orang sakti mana Nah Itu yang Menyebabkan Kesalahpahaman Akhirnya Diadakan tuh Yang hukum adat Dayak itu Untuk Menetralisir Agar Tidak dibesar-besarkan lagi Sama pelaku hoax Gitu Dan Akhirnya saya Dijadikan Sebagai bagian Dari Dayak Sejak saat Acara tersebut Diadakan Gitu Siap Pemarsel Satu lagi Nanti harapan saya Suatu saat Ada waktu Jalan-jalan ke Daerah Kalimantan Nanti Ada Event Biasanya tuh Di Dayak-Daya Daerah Halung Itu kan ada Naik pohon manau Pohon berduri Jadi Harapan saya nanti Pemarsel Bisa melihat itu Apakah itu Bagian budaya Tradisi kita Real atau Hanya trik Gitu Jadi Tolonglah Bisa nanti Kalau ada waktu Kesana Boleh Boleh Terakhir Pohon duri Apa Namanya Itu pohon duri Pohon mana Dia pohon yang berduri Jadi manjat Oh manjat Itu Oke Dan itu Acara adat ya Kalau saya pribadi Gak pernah menyinggul Adat atau budaya Selama gak Disalahgunakan Tapi ya Nanti kalau misalkan Mau Saya tonton Ya Suatu saat Semoga Ada kesempatan Oke Mudah-mudahan Kita ketemu Jadi Tolong sampaikan aja Baik pendengar Maupun penonton Saya sudah Anda mau lagi Ada urusan Dengan ini Saya hanya bisa Menyampaikan Lewat video Bahkan lewat Telepon ini Saya memohon maaf Saya hilang Siap Saya tidak Bawa ini Gara-gara Erwin Bang Marcel Seperti ini Kan begitu Oh iya Anak saya Bahkan keluarga Kan begitu Saya tidak mau jelek Saya mau jaga Nama baik saya Jadi Cukup itu Jadi rahasia Tuhan aja Apa yang Ada di dalam diri kita Siap Kenapa saya harus Bikin video Atau Ucapan Seperti ini Nanti Bahkan ada Pro kontra Terkait video saya Ada yang membuli Ada juga yang mendukung Jadi yang mendukung Ini berharap Benar-benar Terjadi sesuatu hal Kepada Bang Marcel Lewat saya Apalagi saya Seorang Tukang publik Juga Tukang adat Jadi Jadi Malu Pula saya Seperti itu Kan Oke Biar Tidak ada Harapan dari mereka Walaupun Mungkin Kecewa dengan saya Intinya Per hari ini Kita ngobrol Intinya Kita sudah tidak ada Intinya lagi Pak Marcel Tidak ada permasalahan Tidak ada Tidak ada tantang-penantang Dan Perihal Santet ini Dikutus Per hari ini Karena Nanti dikira Ya itu tadi Pak Marcel Denang Kenama Ria Contoh kan Wah ini Dikoreng orang Wah ini disantet oleh Orang Ria Kan begitu Ya memang kan Kerjaan berita hoax Dari dulu Tentang saya kayak gitu kan Bahkan Yang saya pembuktian Sama Ahli pijat Palopo aja Itu di edit Di screenshot Terus Perut saya di edit-edit Seolah-olah Kena santet Terus dibuat hoax Barengan yang Pada saat Hoax Ida Dayak kemarin Itu kan ramai juga tuh Sampai saya dibilangnya Meninggal lah Dan sebagainya Itu memang kerjaan Para tukang hoax Jadi memang Yaudah Biarin aja Karena Kalau kita yang di fitnah Kita juga harus bersyukur Karena kita ditakdirkan Sebagai orang yang di fitnah Bukan yang memfitnah Kan gitu Siap Kurang lebih kayak gitu guys Jadi Ya mungkin dia kebawa emosi Terus Terlalu yakin banget Bahwa ilmu-ilmu kayak gitu Beneran bisa Dipake seenak jidat Untuk nyerang A, B, C Gak bisa guys Yang menentukan di dunia ini Bukan manusia Yang menentukan di dunia ini tuh Allah Azza wa Jal Dalam mentakdirkan sesuatu Jadi gak bisa guys Gak bisa Makanya dari tahun 2018 sih Mulai ancaman-ancaman muncul Ya gue selalu jawab Yaudah ditunggu ya Jangan Lama-lama Nyantet atau guna-gunanya Bahkan gue ajakin ketemu Kayak mas Erwin Dayak 99 ini Ini gue ajakin ketemu Karena dia di Kalimantan Jauh guys Gitu Jadi Dia bilang bisa Menyantet dari jarak jauh Tapi ya faktanya Tidak terbukti juga kan Dan dia udah minta maaf Tapi gue apresiasi sih Terima kasih udah Berusaha memenuhi Tanggung jawabnya Untuk meminta maaf Dan meyakini diri Bahwa Sebenarnya gak bisa Gitu dan sebagainya Oke Jadi udah terbukti ya guys ya Begitupun gue berharap Ke kamu semua Kalau ada yang Ngancem disantet Atau ngancem diguna-guna Ngancem dikirimin-kirimin Dan sebagainya Jawaban terbaik adalah Yaudah ditunggu ya Jangan lama-lama Gitu Ya Jadi jangan takut-takut Karena Yang kayak gitu-gitu Gak pernah ada guys Ya karena ketika Rumah kamu bunyi klotek Di atas loteng Ya faktornya banyak Anjir Bunyi pasir di atas loteng Ya faktornya banyak Terus juga Tiba-tiba Mati lampu Faktornya banyak Mati lampu mendadak Mungkin listrik lot kamu kecil Tapi pasang AC2 Terus misalkan ada Api di rumah kamu Ya itu petasan guys Di tahun 2023 ini Ada yang namanya Petasan Petasan Jadi biasanya itu dibeli Ketika tahun baru Nah tahun baru itu Kamu bisa lihat petasan Berbagai macam bentuk Nah kalau ada orang iseng Ke rumah kamu Ngirimin petasan tembak Dar-dar-dar Ada api-apinya Yaudah malah Rejeki dong Jadi kamu gak perlu beli Petasan Jadi jangan dikit-dikit Santet Dikit-dikit guna-guna Waduh Sekali lagi ya guys Ini untuk penutupan video ini Kalau ada yang mau Pembuktian santet Atau guna-guna Welcome Ongkos gue ganti 10 kali lipat Kalau terbukti Kirimin apa kek gue Paku gitu Secara langsung Kalau berani ketemu sini Kirimin paku Kirimin cicak mati Atau kirimin Emas Atau kirimin kulkas Gitu ke perut Welcome Welcome Ditunggu Cita-cita gue Banget Diguna-guna Gue pengen banget nih Disantet Dikirimin Emang enak Diajek-ejek Ilmu kok Cuma ngomong doang Dukun Dukun Anehnya ada lagi Yang percaya omongan Dukun gitu Bisa santet Bisa guna-guna Parah Yaudah Gue akan tutup video ini Dengan tagline Ilmu Merah Jadilah lebih pintar Daripada orang pintar Jadilah lebih normal Dari paranormal Dan jadilah lebih natural Dari ahli superanatural Bye-bye Sell-sell Jangan-jangan Santetnya ke pending Di DC Cakung Maka iya Kan komentar-komentar Banyak juga tuh Mendingan dikirim pake JNEJNT Atau Shopee Atau Tokopedia Kok kurirnya Cuma 3 hari Ini 2 bulan Gak nyampe lagi Atau 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 Atau